Oke bosku, kembali lagi di Cassandra Spot. Kali ini akan mengulas tentang 7 Cidra Terparah di Pertarungan UFC. Meskipun olahraga ini sangat riskan dengan cidra, tapi sekarang olahraga ini populer karena bayarannya yang cukup menggiurkan. UFC merupakan olahraga MMA yang sangat keras, sehingga sering terjadi cidra horor pada para petarung. Cidra luka robek, patah tulang, dan gegar otak menjadi hal yang biasa dialami petarung UFC di Octagon. Baru-baru ini juga tersaji patah kaki mengerikan yang dialami Chris Wiedman terjadi di UFC, baik naik 261. Tarik napas, ambil posisi nyaman dulu bosku, karena video kali ini bikin ngilu. Langsung aja bosku, Cidra yang pertama ada pertarungan antara Korye Hill versus Dele Hart di UFC Pignade 16. Postur tinggi besar 193 cm membuat Korye Hill adalah raksasa di divisi kelas ringan saat melawan Dele Hart, yang jauh lebih kecil di UFC Pignade 16 pada tahun 2008. Babak pertama berakhir normal. Di ronde kedua, Hill mencoba melakukan pendangan. Kaki ke hat. Anehnya, malah mematahkan tibia dan pubia, miliknya sendiri. Kakinya menekuk dalam sudut yang mustahil. Saat dia jatuh ke tanah karena kesakitan, pertarungan dihentikan saat wasit menyadari. Parahnya cedera Hill. Dalam sebuah wawancara dengan MMA, Hill berbicara tentang saat dia terbangun di rumah sakit. Berjam-jam tertidur dan bangun. Anda tahu, itu tidak benar-benar terjadi. Ini pasti semacam mimpi. Sungguh, ini tidak terjadi pada orang-orang. Tidak ada yang memberitahu bahwa hal seperti ini terjadi. Ingatnya, Hill membutuhkan satu setengah tahun untuk pulih sepenuhnya sebelum kembali ke oktagon pada 23 Januari 2010. Pada usia 25 tahun, John Jones adalah bintang guas ketika dia melawan Kyle Sonnen, yang berusia 36 tahun di UFC 129 pada April 2013. Jones meraih kemenangan TKO melawan Sonnen di babak pertama untuk merebut gelar kelas berat ringan. Tetapi dalam prosesnya, jempol kakinya terkilir. Jones mampu melawan cedera dan menyelesaikan duel, dan bahkan mampu mengucapkan beberapa patah kata kepada John Rogan dalam mewawancara pasca pertarungannya saat jari kakinya sedang dirawat. Anda adalah juara sejati. Bahkan untuk mencoba membuat ini berhasil, sementara Anda mengalami salah satu cedera kaki paling parah yang pernah saya lihat. kata Rogan pada Jones setelah pertarungan. Anderson Silva salah satu pertarungan terbaik yang pernah masuk ke dalam oktagon masih dalam masa prima ketika dia menantang Chris Wadman untuk memperebutkan gelar UFC kelas menengah pada Desember 2013. Enam bulan sebelum pertandingan ulang mereka, Wadman telah mengalahkan Silva untuk merebut gelar juara kelas menengah UFC. Dalam pertandingan ulang itu, Silva melakukan salah satu tendangan khasnya yang diblok oleh Wadman. Tapi sayang, tendangan andalanya itu malah mematahkan tulang keringnya. Pemandangan kaki Silva yang tertekuk ke samping membuat ngeri penonton dan pemirsa tipik. Pertarungan pun langsung dihentikan dan cedera tersebut menyebabkan Silva absen satu setengah tahun dari oktagon. Pada November 2014, Leysen Smith melawan Jesse Eye dalam pertarungan GVC bantam di Mexico City. Duel ini berlangsung kompetitif hingga ronde kedua. Eye mendaratkan hook kanan yang mengerikan di telinga kiri Smith menyebabkan sobek dengan darah mengalir ke lantai segi delapan itu. Bayangkan telinga Smith yang terluka terlihat ngeri. Alhasil Wasid Herbjen mengakhiri laga. Smith akan menjauh dari oktagon selama lebih dari satu tahun setelah cedera kembali ke oktagon pada Maret 2016. Pada Maret 2020, Joanna Janjanski menderita salah satu pembengkakan kepala paling mengerikan yang pernah dilihat dalam olahraga WFC. Menghadapi Janwili pertarungan di WFC 248 berlangsung jual-beli pukulan dengan kedua pertarung menimbulkan kerusakan yang luar biasa satu sama lain. Di ronde keempat, dahi Janjanski membangka karena cedera hematoma menyusul rentetan pukulan setelah cedera Janjanski kembali ke Polandia untuk menjalani operasi plastik. Momen tak terlupakan dalam pertarungan kelas berat antara Alice Steyer, Operim, dan Jair Jean Horace Therwick terjadi di OFC pada Desember 2019. Dengan hanya beberapa detik tersisa di babak final, Rezon Therwick mengantam Operim dengan tangan kanan yang membelah bibir atas Operim. Menghasilkan kemenangan TKO, Cedera Brutal akan membutuhkan operasi plastik, tetapi Operim kembali ke Oktagon pada Mei 2020. 7 tahun setelah Silpa patah kaki saat melawan Wiedman, mantan juara kelas menengah itu menderita cedera yang hampir sama. Tulang kering Wiedman patah menjadi dua setelah tendangan yang tertahan oleh Hall. Cedera makin memburu ketika mantan juara WFC itu mencoba bertumpu pada kaki yang patah. Tampaknya tidak menjadari kerusakan yang terjadi. Kaki pria berusia 36 tahun itu tiba-tiba lunglai dan dia jatuh ke kanvas sambil berteriak kesakitan, dia pun diangkut ke rumah sakit untuk dioperasi. Itulah tujuh kejadian cedera yang dialami petarung WFC. Semoga ulasan yang Cassandra Spot sampaikan bisa menghibur dan menjadi tambahan informasi. Bila mana informasi yang Cassandra Spot sampaikan bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Menurut bosku, pertarungan siapa nih yang paling ngeri? Tulis di kolom komentar di bawah ya.